oke langsung saja teman-teman cara mengatasi tidak bisa login atau tidak bisa buka aplikasi roblox ya teman-teman tampilannya seperti ini teman-teman nah seperti ini permasalahan yang muncul di saat membuka roblox ya Oke kita oke kan saja dulu kemudian kita apa kita cek saya menggunakan Windows 7 ya temen-temen di versi yang 64 bit ya jadi disini disarankan untuk menggunakan versi 64 bit ya jika menggunakan Windows 7 Oke sini saya tunjukkan bahwa saya menggunakan Windows 7 64 bit sekarang kita ke bagian download-an ya ada harus anda kalian harus menambahkan beberapa file ya untuk mengupdate sistemnya kita unduh satu-satu teman-teman ya kita unduh satu-satu file yang dibutuhkan sistem operasi yang kita pakai ini pengupdate-an sebenarnya ya oke kita pilih yang Windows 7 64 bit ya teman-teman kita download file-nya teman-teman kita klik link yang yang biru ini kemudian kita tunggu pendownloadannya selesai setelah selesai mendownload kita langsung menginstall saja teman-teman kita klik saja nanti dia akan menginstall oke proses instalasi sedang berjalan kita tunggu sampai selesai oke setelah selesai terinstalasi komplit kita close saja teman-teman kemudian kita lanjut ke file yang kedua ya kita unduh juga teman-teman caranya sama seperti tadi teman-teman copy kemudian tempel kemudian kita unduh file-nya yang Windows 7 64 bit ya teman-teman oke prosesnya sama seperti yang pertama ya teman-teman kita tunggu sampai proses instalasinya selesai kemudian jika disuruh untuk mereboot komputer kita atau merestart ya kita ikutin saja restart ya teman-teman ya selamat menikmati 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 nanti setelah di restore kita lanjutkan kembali ke penginstalan ke file yang ketiganya kemudian selanjutnya pun kita ikutin saja sama seperti cara pertama atau kedua selamat menikmati 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 selamat menikmati